Hai semuanya, like video ini, komen dan subscribe. Membintangi salah satu tokoh utama di sinetron yang tengah naik daun berjudul Orang Ketiga, sosok Rionaldo Stokostel lepas dari perbincangan. Apalagi dalam sinetron itu, karakternya sebagai Mas Aris sangat menguras emosi para penontonnya. Mas Aris ini digambarkan sebagai seorang suami yang tergoda oleh pelakor dan justru tak kuat menjaga istrinya yang baik. Rion berada di tengah-tengah antara Naisila Mirdat atau Afifah dan Marsanda atau Yuni. Mereka terlibat cinta terlarang yang mempertaruhkan rumah tangga. Karena tokoh karakter yang ia bintangi ini, akun media sosial Rion sering dibanjiri komentar netizen. Mereka seolah masih terbawa dengan sosok Mas Aris yang nyebelin. Padahal geng Rion sendiri jauh dari karakter di kehidupan nyata. Dia adalah seorang ayah tiga anak yang penyanyang keluarga. Namanya Aurelie Beata Schultz, yang dipinang oleh Rion pada 2007 silam, tepatnya pada tanggal 27 Oktober. Sang istri yang memiliki darah Indo-Jerman itulah yang selama ini mengurus dan menjadi manajer Rion. Hingga punya tiga anak yang kece dan lucu, rumah tangga mereka jauh dari gosip tak enak. Rion yang hobi motor juga sering ngajak jalan-jalan anak istrinya. Mereka dikarunia dua anak cewek Saista Tanisa Stokos dan Sanika Tanas Stokos dan satu cowok Rakila Sagusta Stokos. Meski perannya sebagai lelaki pelin-pelan, trio ini jarang digosipin main cewek. Stay tuned terus di channel aku. And don't forget to like this video, comment and subscribe. Bye, see you at my next video.